Mungkin temen-temen semua pernah denger ya pepatah yang berbunyi Tak kenal maka tak sayang Nah, di video kali ini gue kedatangan sebuah TWS Dari perusahaan yang mungkin belum banyak juga nih yang kenal Lention Lention itu kalau gue search di Google Tuh dia sebuah perusahaan yang banyak menyediakan Terparti aksesori untuk Apple dan juga iPhone dan juga Macbook Tapi disini gue dapet satu produk TWS terbaru dari Lention Yang bernama Lention T2 Hybrid ANC Seperti gimana kualitasnya? Kita mulai aja ke video ini Jadi waktu gue riset soal si Lention T2 Hybrid ANC ini Di Youtube itu hanya 3 orang cuy yang nge-review soal si TWS ini Dan tiga-tiganya adalah orang India Gue gak tau ya kenapa apakah mungkin karena marketing budget dari si Lentionnya kurang kah? Atau kah mungkin memang produknya tidak terlalu dicari-carikah? Padahal sebetulnya kalau dari harga sendiri Si Lention T2 Hybrid ANC ini dia masuknya ke mid-range ya As in kalau di website resminya sendiri ini tuh harganya di 69 dolar Tapi kabar baiknya dari Lention sendiri nih lagi ada promo back to school Yang mendiskon harga produk ini menjadi hanya 49 dolar Which is kalau di kursi masih di atas 690 ribu Tapi itu ngomong-ngomong harga ofisial di website globalnya ya Nah dengan harga segitu si Lention T2 Hybrid ANC ini menurut gue baik dari segi packaging Dan juga kelengkapannya masih basic banget ya Dengan desain minimalis di boxnya dan juga di dalamnya kalian hanya akan mendapatkan Satu buah charging case Dua buah earbudsnya Satu charging cable dari USB-A ke tipe C Terus ada juga ekstra eartips Dan pastinya dapet juga manual juga kartu garansi yang berlaku selama 1 tahun Kemudian dari segi konektivitas dan spesifikasinya sendiri nih ya Si Lention T2 Hybrid ANC ini masih menggunakan Bluetooth 5.0 Di websitenya sih gitu Tapi kalau di manualnya sendiri ini dibilangnya sih pakai Bluetooth 5.1 So gue nggak tau ya yang mana yang bener Plus untuk audio codecnya dia masih AAC dan juga SBC Tapi bagusnya nih Untuk si Lention ini adalah dari segi sistem pairingnya Jadi dia tuh hanya tinggal dibuka dan kalian cari di Bluetooth device kalian Itu nanti langsung nongol dan bisa langsung pairing Tanpa harus mengeluarkan earbudsnya Which is ini gue suka banget Plus juga udah support single mode Cuma yang gue rasakan nih ya Ketika menggunakan single mode-nya Yang kanan duluan terus mau pakai yang kiri Ini tuh kadang ada jeda Jadi kadang suka mempost musik kalian Dan juga terkadang koneksinya tuh nggak langsung nyambung antara kanan dan kiri Sementara nih Untuk spesifikasi dari audionya sendiri Silention T2 Hybrid ANC ini menggunakan 10mm driver yang katanya sih low distortion dan high frequency Dan untuk jenis drivernya sendiri nih ya ini gue baru denger Unique SIP Encapsulation Superfine Biological Driver Bener nggak tuh? Bener Dan terakhir dia juga katanya diklaim bisa menciptakan sense of life music Jadi mungkin dari segala spesifikasinya itu Diklaimnya audionya akan menciptakan suasana life ketika kalian mendengarkannya Tapi sebelum gue jelaskan kualitas suaranya Kita dengerin dulu deh sound sample-nya Dan terakhir dia juga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke itu dia tadi sound sample dari Lention T2 Hybrid ANC ini Dan menurut gue pribadi dia ini karakternya lebih ke balance ya Cenderung ke balance dan tonalitinya dia agak warm tapi agak sedikit dark juga Jadinya bukan kerasa detail banget dan nggak clear banget gitu Itu overall karakter yang gue rasakan dari si Lention ini Tapi untuk segi low frequency which is itu bass menurut gue ini udah enak ya As in dia tuh punchy dan juga bullet dan juga rapet terutama di bagian mid bass Dan juga masih dapet rumbling di bagian sub bass-nya Meskipun tentunya ini karena karakternya lebih balance dia bukan untuk bass head ya Nah untuk mid-nya sendiri dan juga high-nya Bagian vokalnya tuh gue rasakan agak sedikit mundur bagian mid-nya Cuma yang untuk vokal cewek ini agak sedikit bergaung Selain itu untuk segi treble buat selera gue pribadi ini terlalu soft sih Jadi kurang ngecring aja gitu rasanya Nah karakter suara yang gue suka dari si Lention ini adalah dari segi teknisnya As in untuk separasi instrumen kemudian juga soundstaging Dan juga untuk imagingnya ini tuh enak banget cuy Dari segi soundstage si Lention ini kerasa banget luas dan juga deep Bahkan bisa gue bilang dia ini lebih lega dan lebih luas daripada feel dan juga hypertext Meskipun tetep ya untuk karakter suara secara keseluruhan Masih lebih clear si feel dan juga hypertext itu sih Sementara untuk segi latency-nya nih ya Si Lention ini karena dia tidak memiliki gaming mode Dan juga codec-nya hanya SBC dan juga AC Yang gue rasakan cukup delay sih ya Baik itu untuk social media Kemudian untuk nonton Youtube dan juga nonton Netflix So gue gak akan terlalu rekomen Kalau buat temen-temen yang mencari TWS buat gaming terutama ya Karena itu akan lebih delay lagi Kita lihat aja latency test-nya Terima kasih telah menonton! Oke menurut gue sih ya Baik segi konektivitas kemudian latency dan juga sound quality Si Lention T2 ANC Hybrid ini udah sesuai lah dengan harganya Cuma sayangnya nih dari segi desain dan build quality-nya Untuk build quality-nya sendiri ini dibilangnya sih pake halogen free materials Yang lagi-lagi gue juga itu baru denger dan gak tau seperti apa Cuma kalau feel di tangan sih Dia masih kerasa kayak plastik Dan kalau digoyang-goyang juga masih bunyi seperti itu Kemudian kalau dibuka pun si engselnya juga gak yang terlalu solid rasanya tuh Jadi kalau dari segi build quality-nya sih ini gue bisa bilang Yang kayak masih di harga 300-400 ribuan gitu sih Bahkan kalau si bro Dani bilangnya Ini mirip banget sama Edifier X3 tapi kayak pake steroid gitu Meskipun kalau dari Lention-nya sendiri terutama untuk engsel ya Mereka ini mengklaim bisa sampai 100 ribu kali buka tutup Jadi kalau kalian gak ada kerjaan tuh bisa sampai 100 ribu kali ngepes kayak gitu Apakah ini rusak atau enggak Nah tapi kalau untuk desainnya sendiri jujur gue pribadi masih suka sih ya Maksudnya dia ini gak banyak neko-neko gak banyak gimmick gitu Di bagian depannya hanya ada logo si Lention-nya aja Kemudian di bagian tutup ini ada semacam aksen glossy-nya gitu Dan semua fungsi utama untuk indikator ini dibawa termasuk charging port Dan juga multifunctional button dan satu LED indikator Selain itu dari segi ukuran dan juga bobotnya ini gue masih enak sih Dalam artian mau dibawa-bawa pake tangan Atau mungkin masuk ke saku dan juga masuk ke tas Ini tuh gak terlalu besar tapi juga gak yang terlalu kecil Dan untuk bobotnya sendiri dia ini secara total di sekitar 45 gram something Sementara untuk per earbudnya ini ada di 4,4 gram Nah dengan bobot seperti itu yang gue rasakan dari si Lention T2 Hybrid ANC ini Terutama di earbudnya nih ya Dia itu gak kerasa berat Lu kayak gak berasa pake earbud gitu menggunakan si TWS ini tuh Selain itu juga untuk fittingnya ini kerasa enak banget Tidak menciptakan vakum efek di dalam telinga Cuma bagusnya dari segi grip ini masih cukup aman sih Untuk dipake olahraga gue geleng-geleng kanan kiri Headbang sekalipun ini Tidak goyang-goyang dan gue pake tiduran juga gak gampang bergerak Cuma sayangnya untuk IP ratingnya si Lention T2 Hybrid ANC ini masih di IPX4 Kemudian untuk sistem kontrolnya sendiri Si earbudsnya ini masih menggunakan sistem touch control ya Dan sejauh pengalaman gue sih dia cukup responsif dan juga enak As in lu gak gampang gak sengaja keteken gitu untuk si touch sensornya Cuma sayangnya nih ya untuk komennya sendiri ini kurang lengkap Dia udah ada single tap, double tap, triple tap dan juga hold Tapi dia itu gak punya untuk volume up dan juga volume down Jadi karena hanya bisa play post media, next previous track Kemudian voice assistant dan juga untuk noise controlnya Kita masuk ke mikrofonnya Si Lention T2 Hybrid ANC ini sesuai namanya Dia ini dilengkapi dengan 2 buah mic di setiap earbudsnya Dengan Hybrid ANC, Active Noise Cancelling Dan juga ANC, Environmental Noise Cancelling Yang diklaimnya sih dia bisa 90% mereduksi noise untuk voice calling Dan juga sampai 35 decibel noise cancelling untuk si ANC-nya Kita dengerin dulu deh sound sample untuk mic test dan juga ANC-nya Cek cek 123, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Lention TWS T2 Hybrid ANC Dalam kondisi ini, gimana nih suaranya? Cek cek 123, sekarang kita coba dalam kondisi ramu Cek cek 123, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Lention T2 ANC Dalam kondisi ramai ini Gimana, apakah suara gua mulai agak keredam dengan adanya back sound noise Traffic yang lumayan kenceng sih ini kerasanya Atau justru suara itu masih keredam dan suara vokal gua masih lebih jelas Nah itu dia tadi kualitas mikrofon dari si ANC-nya Lention ini, yang gua rasakan kalo untuk teleponan ya Terutama dia itu agak sedikit jauh berasanya dan juga kurang natural Jadi lawan bicara gua itu langsung ngeh Kalo gua tuh lagi telepon dari earbuds, bukan dari HP langsung Tapi kalo untuk ANC-nya Dengan tadi dibilangnya minus 35 decibel Kayaknya sih gak akan nyampe segitu ya Mungkin dia akan ada di angka 28 decibel gitu Karena memang yang gua rasakan Apabila dibandingkan dengan TWS ANC yang 25 decibel Dia tuh lebih ngeredam daripada itu sih Jadi kalo untuk suara kendaraan dan juga knalpot Itu mostly masih keblok Cuma sayangnya untuk frekuensi mid dan juga high Kayak orang lagi ngomong dan juga orang lagi kentut Jadi suara angin maksudnya Itu tuh masih masuk cuy Nah dengan fitur-fitur seperti itu Si Lention ini dilengkapi dengan baterai sebesar 520 mAh untuk charging case-nya Sementara untuk earbuds-nya ini gua gak dapet info Yang diklaimnya sih untuk playtime-nya sendiri ini dia bisa sampai ke 5 jam ya Tapi dari hasil pengetesan gua sih gak sampai ke klaimnya ya So dari klaim 5 jamnya ini gua dapet hanya di 4 jam something plus minus sedikit lah Dengan 70-80% volume dan ANC-nya nyala Sementara untuk charging-nya sendiri Ini tuh selain sudah support untuk wireless charge Si earbuds-nya juga kayaknya udah support fast charging sih Dengan 10 menit charging si earbuds-nya Kalian itu dapet 50% kapasitas earbuds-nya Which is kurang lebih dapet 2,5 jam gitu kali ya Kalau dari 50% Nah untuk charging case-nya sendiri Ini seperti biasa sih normal Di 1,5 jam yang lampunya akan menyala di bagian bawah Dan akan mati ketika sudah terisi penuh So ya berdasarkan poin-poin review barusan Tak kenal maka tak sayang Apakah setelah kenal aku menjadi sayang dengan Lention ini? Hmm sayangnya sih enggak ya Jadi maksud gua dia sebenernya udah bagus Untuk segi ANC-nya, sound quality-nya Cuma enggak sampai bikin gua sayang Enggak sampai yang bikin gua geregetan gitu Ketika menggunakan si Lention T2 ANC ini Meski demikian gua masih bisa rekomen sih Buat temen-temen yang lagi nyari TWS dengan ANC Dengan sound quality yang diutamakan adalah sound stage ya Ini salah satu rekomendasi gua Tapi ini untuk temen-temen yang mungkin bukan berada di Indonesia So mungkin temen-temen yang nonton di US Di Kanada, di Jepang, di Singapura Kalian yang punya official store-nya si Lention Ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan Karena kualitasnya sudah di atas harganya So sekian untuk video kali ini Terima kasih banyak sudah menonton Jangan lupa cek website si Lention ya Kalau kalian penasaran mau beli dan pengen dapetin diskonnya Gua Busum And until next time Stay humble and positive Sub indo by broth3rmax